Intro Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai cara memaksa pohon durian berbuah karena berdasarkan pengalaman, pohon durian membutuhkan perhatian ekstra untuk perawatannya sehingga jika tidak mendapatkan perhatian khusus, pohon durian akan sulit menghasilkan buah Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana cara memaksa pohon durian berbuah bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun Durian adalah jenis tanaman buah yang banyak dibudidayakan di Indonesia Walaupun sudah banyak yang membudidayakan, bukan berarti jika merawat durian sangatlah mudah Bagi yang bukan pekebun atau penghobi tanaman durian baru, mungkin masih belum tahu cara merawat durian yang tepat Sehingga kadang pohon tidak menghasilkan buah padahal sudah ditanam sejak lama Sebagai patokan, bibit durian yang dihasilkan dari okulasi atau sambung pucuk dengan perawatan yang tepat bisa mulai berbuah saat pohon berusia 4 atau 5 tahun Jika sampai usia tersebut pohon durian yang Anda miliki belum juga berbuah ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memaksanya menghasilkan buah Orang-orang tua zaman dulu menggunakan metode konvensional untuk membuahkan durian dengan cara mengerat pembuluh phloem, mengikat pohon dengan kawat, pelukaan batang dengan cara mencacah dan juga mengiris kulit Perlakuan tersebut prinsipnya adalah merubah perbandingan unsur karbon dan nitrogen dalam tanaman Tapi untuk saat ini, cara tersebut sudah tidak kami anjurkan karena selain tidak memberikan kepastian, juga menyiksa tanaman baik secara fisik maupun fisiologis Metode yang kami anjurkan saat ini untuk memaksa pohon durian berbuah adalah dengan menggunakan bahan anorganik seperti zat pengatur tumbuh dan pemberian pupuk kalium Metode ini merubah fisiologis tanaman durian dengan cara menghambat fase pertumbuhan vegetatif dengan peran hormon atau senyawa kimia tertentu agar muncul fase generatif atau munculnya bunga dan buah Beberapa bahan anorganik yang sering digunakan adalah sebagai berikut Yang pertama, CPT jenis auksin Zat pengatur tumbuh jenis auksin digunakan terutama untuk merangsang perpanjangan sel Pembentukan bunga dan buah, pertumbuhan akar pada setek batang, memperpanjang titik tumbuh serta mencegah gugur daun dan buah Dengan memberikan CPT auksin, pohon durian yang Anda miliki bisa berbunga dan mulai berbuah Namun karena harganya yang mahal, auksin jarang diperdagangkan di toko-toko pertanian dan jarang pula dipilih oleh petani Tapi jika Anda penasaran dan ingin mencoba menggunakan jenis ini, ada 3 CPT auksin yang dapat Anda gunakan Yakni jenis auksin IAA atau indol asetik asid IBA atau indol butisik asid Dan NAA atau netalen asetik asid 2. Paclobutrazole Paclobutrazole bisa Anda temukan di pasaran dengan merk Coldstar, Patrol, dan Portal Zat pengatur tumbuh ini berfungsi menghentikan fase vegetatif dan memacu fase generatif Umumnya diaplikasikan untuk memunculkan bunga atau buah pada tanaman keras seperti durian Tapi dalam penggunaan zat ini, Anda perlu hati-hati Karena jika berlebihan, justru akan membuat batang tanaman menjadi mudah patah Daun mengeriting, dan yang paling ekstrim adalah pohon menjadi terhambat pertumbuhan vegetatifnya 3. Pemberian Pupuk Kalium Anda juga bisa memberikan pupuk kalium untuk memaksa pohon durian berbuah Pohon durian yang memiliki pertumbuhan baik biasanya memiliki kandungan nitrogen yang tinggi Sehingga pohon akan selalu berada pada fase vegetatif Untuk berubah ke fase generatif, maka pemberian pupuk yang mengandung nitrogen harus dikurangi Dan mulai memberikan pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi Beberapa jenis pupuk yang bisa Anda gunakan adalah pupuk KCL dan KNO3 Dua jenis pupuk tersebut merupakan pupuk kalium yang banyak digunakan oleh para petani Untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan Memperkuat organ tanaman seperti daun, bunga, dan buah supaya tidak mudah rontok Selain pupuk KCL dan KNO3, pupuk NPK pun bisa digunakan dengan syarat memiliki kandungan K lebih tinggi dari unsur N-nya Contohnya, pupuk NPK 131324 NPK 62738 Dan NPK 8939 Serta masih banyak lagi jenis NPK yang lain Yang memiliki kandungan K lebih tinggi daripada N Itulah beberapa bahan anorganik yang bisa memaksa pohon durian berbuah Anda bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian terdekat Semoga apa yang kami informasikan bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan program pembuahan durian Sekian, mari berkebun, dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!